Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disini aku mau share gimana caranya bikin daftar isi otomatis dengan heading. Nah, ini aku buat juga kadang aku lupa cara bikinnya gimana, makanya aku bikin video. Biar sewaktu-waktu kalau aku lupa bisa dilihat lagi. Nah, langsung aja yang pertama itu kita tampilin dulu aja di view. Kita centang navigation pane-nya, nah nanti bakal keluarkan heading disini. Yang pertama untuk halaman pengesahan itu biasanya kan pakai yang di heading pertama. Kita arahin kursornya terserah yang penting di halaman pengesahan ini. Ini terus kita ke heading 1, klik kanan, dan update heading 1 to match selection. Dah, gini. Terus lanjut lagi kata pengantar, ini juga. Klik kanan, update heading to match. Nih, begitu pula daftar isi sampai semuanya yang heading 1. Kalau di bab 1 pendahuluan, biasanya nanti gini. Coba kita praktekin. Nah, keluarnya disini cuma bab 1 aja kan. Nah, caranya adalah kita taruh dulu pendahuluan disini. Caranya itu adalah kita tekan shift plus enter. Nah, jadi deh, kayak gini. Kalau misalkan ya, kita nggak pakai shift plus enter. Nanti bakalan, misalkan langsung enter. Nanti bakalan jadinya, nah, isinya jadi kepisah dong dengan bab 2. Nah, caranya itu tadi pakai yang shift plus enter. Gitu. Biar menyatu. Itu pula dengan ini. Jadi, kalau kita pakai hidden itu kita terserah. Nggak usah scroll-scroll. Kita tinggal pencet mau ke halaman mana. Misal mau ke... Pendahuluan. Nah, tinggal pencet di heading-nya ini aja. Navigation pen-nya. Keluar deh ke sini. Penutup isi. Nggak perlu scroll. Biasanya penulisan satu karya ilmiah itu halamannya banyak banget. Jadi, biar nggak capek nge-scroll. Sebab 1.1. Nah, caranya adalah ke heading 2. Kita arahkan cursor-nya ke sini. Terus, kita ke heading 2. Klik kanan. Update heading 2 to match selection. Jadi deh. Semua yang sub-bub itu di heading 2. Nah, ini kalau gini nggak usah di... Klik kanan lagi. Nggak apa-apa. Langsung bisa. Nah, ini kan jadi berubah nih. Yang awalnya tadi 2.1. Pas di heading 2 jadi 1.4. Dia menyesuaikan urutan ini. Caranya gimana? Kita kearahin ke sini. 1.4-nya. Kita klik kanan. Lalu set numbering value. Dan continue from previous list. Kita advance value skip number. Kemudian set value kedua. Mulai urutannya ke 1. Jadi deh. Nah, ini juga sama caranya kayak yang tadi ya. Klik kanan. Set numbering value. Defense value skip. 3.1. Nah. Sekarang kita ke sub-sub-bub. Yaitu 1.1.1. Berarti ke heading 3. Kita arahin kursornya ke 1.1.1. Terus klik kanan heading 3. Update heading 3 to match selection. Tinggal klik kanan. Kalau udah gini. Tinggal pencet aja langsung klik. Ini udah langsung jadikan. Ini juga gitu. Tinggal gimana cara isi daftar isinya. Kita ke daftar isi. Terus. Ke reference. Table of content. Automatic table 1. Jadi deh. Tinggal kita menyesuaikan. Misal ini dihapus. Terus ini mau. Biasanya. Sesuai ukuran ketentuannya. Misal time she woman. 12. Ini misal kan gitu ya. Jadi deh gini. Jadi dengan adanya daftar isi otomatis. Kita bisa langsung. Klik-klik aja mulai daftar isi. Kalau misalkan terjadi file PDF. Itu juga. Kita bisa langsung. Menuju ke halaman yang kita inginkan. Kalau di gini ya kita tinggal ke control plus klik linknya. Misalkan mau ke pendahuluan. Kita klik control. Terus ke. Nah ini jadi berubah jadi tangan. Klik aja. Tuh. Tuh sama. Oh iya. Ini sekali. Dih. Misal kita. Ada daftar gambar. Misalkan aku tambahin gambar ya. Misal bab 2. Misal aku tambahin gambar. Kita klik gambarnya. Klik kanan. Lalu insert caption. Nah biasanya gambarnya menyesuaikan cancel. Tinggal gambar. Atau. Tergantung nih. Gambarnya mau gambar 1.1. Atau langsung gambar 1. Nah itu nanti kita. Sesuaikan. Labelnya. Kalau misalkan labelnya gak ada disini. Kalian bisa bikin label baru. Dengan klik nih. New label. Nanti ketik label. Yang otomatis. Mau atau apa. Kalau aku sih biasanya gambar langsung kan. Nah nanti langsung gambar 1 gitu. Biasanya kalau gambar di bawah item. Gini. Nah. Tinggal tulis deh. Apa gitu kan. Ini tinggal kita menyesuaikan. Mau ditaruh di mana. Ketentuannya gimana. Nah. Nah ini terserah. Itu. Nah nanti itu. Bakalan. Menyesuaikan. Yang bawahnya. Langsung 2. Jadi misalkan kita mau ganti gambar. Misalkan ternyata gak jadi nih. Gambar ini. Atau misalkan. Di tengah-tengah. Nambah gambar. Nah nanti gambar-gambar selanjutnya itu. Bakalan ngikutin langsung. Jadi kita gak perlu ngubah-ngubah. Keterangan sendiri. Gambar. Oh tadi gambarnya berubah. Jadi gambar 3. Sekarang jadi gambar 4. Kalau pakai otomatis gini kan. Kita gak usah ribet. Search caption. Nah kan langsung gambar 2. Tuh. Begitu pula dengan tabel ya. Misalkan kita buat tabel di sini. Kalau tabel kita juga klik tabelnya ini. Klik kanan. Insert caption. Sama keterangan juga. Tabel gitu. Salah. Kalau tabel biasanya di atas kan. Tuh. Tinggal diubah deh. Kita mau fit. Ini biar gak usah kegedean gitu ya. Tinggal kita klik. Kita arahin ke layout. How to fit. How to fit content. Nah. Jadi deh. Kecil gini. Kalau misalkan. Mau di labernya sesuai ukuran window jendelanya ini ya. How to fit. How to fit windows. Gitu nah. Jadi. Kita ngikut ke ukuran kertasnya. Marginnya. Gitu. Nah sekarang gimana caranya nambahin daftar ini. Yang pertama. Daftar gambar. Kita arahin ke reference. Kemudian insert yang tabel of figure. Dialog ini. Kita kalau tadi gambar. Kita cari yang tadi. Keterangan labelnya. Sesuai gambar. Nah. Oke deh. Tuh. Jadi kan. Gini. Sama juga dengan yang tabel. Insert ini. Nah. Sudah tabel. Jadi deh. Kita gak perlu capek-capek bikin daftar. Isi daftar gambar. Daftar. Loh. Kok jadi berubah. Oh. Tuh. Enggak. Enggak. Lampiran juga gitu nanti ya. Biasanya kan lampirannya banyak. Tinggal kita insert caption aja. Labanya diubah jadi lampiran. Gitu. Maaf baterainya karena sudah habis. Marilah kita akhiri tutorial random kali ini. Biar aku juga gak lupa. Sekian dan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.